Langsung saya memberikan pupuk pada pohon durian saya ini Dimana untuk sistem pengucuran yang saya lakukan disini adalah tinggal menyiram di sekitaran pohon durian saya Kira-kira jarak dari Jumpa lagi di channel youtube kami Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian semua Cara kita melakukan pemupukan dan jenis pupuk apa saja yang akan kita berikan pada pohon durian kita Pada saat menjelang masa generatif atau masa pembungaan Nantinya disini saya akan perlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian semua Jenis pupuk apa saja yang bisa kita berikan pada saat pohon durian kita masuk masa generatif Atau masa pembungaan untuk mencegah kerontokan dan merangsang keluarga bunga Sebelum saya memperlihatkan jenis pupuk apa saja yang akan saya berikan pada pohon durian saya Terlebih dahulu saya akan perlihatkan calon-calon bunga pada pohon durian saya ini Dan nantinya saya akan lakukan pemanjatan dari pohon durian saya ini Kebetulan dari pohon durian saya ini tidak terlalu tinggi Jadi bisa nanti saya perlihatkan lebih jelas lagi kepada para sahabat Baik ini saya akan lakukan pemanjatan dari pohon durian saya Baik para sahabat pencinta tanaman durian sekarang ini saya sudah berada di atas pohon durian saya Dan akan saya perlihatkan contoh calon-calon bunga durian saya Ini bisa kita lihat para sahabat calon bunga durian saya sudah muncul seperti ini Dan masih banyak lagi nanti calon-calon bunga yang akan muncul pada cabang-cabang sekunder dari pohon durian saya ini Ini bisa kita lihat para sahabat ini semua calon-calon bunga yang akan muncul Dan saya akan perlihatkan lagi bagian di atasnya Di sini sudah ada yang muncul bunga seperti ini Ini bisa kita lihat Ini semua Jadi ini sudah waktunya akan saya lakukan pemberian pupuk Untuk merangsang keluarnya bunga dan nantinya calon bunga yang sudah muncul ini nantinya tidak mengalami kerontokan Ini sudah banyak calon-calon bunganya Sampai di sana ini bisa kita lihat para sahabat Baik para sahabat Sekarang saya akan perlihatkan jenis pupuk apa saja yang akan saya berikan Untuk merangsang keluarnya bunga dan mencegah kerontokan bunga dari pohon durian saya Ada pun jenis pupuk nantinya akan saya berikan pada pohon durian saya Yaitu saya menggunakan pupuk KNO-3 putih atau penpril dan pupuk MKP Ada pun masing-masing kandungan unsur yang ada pada pupuk yang akan saya berikan ini Dan keunggulan dari pupuk ini yaitu yang pertama disini saya akan perlihatkan dari jenis pupuk KNO-3 putih atau penpril itu Dimana untuk unsur hara nitrogen dari nitrat sekitar 13% Kalium atau K2O itu sekitar 45% Dan sedangkan keunggulan dari pupuk KNO-3 putih ini Disini saya langsung memperlihatkan dari nomor 3 yaitu Mengandung unsur kalium yang tinggi sehingga mampu mencegah kerontokan bunga dan buah Ini bisa kita lihat para sahabat bagian nomor 3 dari keunggulan pupuk KNO-3 putih ini Jadi karena disini kandungan kaliumnya itu sangat tinggi jadi memang pupuk ini sangat baik kita berikan pada pohon durian kita untuk mencegah kerontokan bunga dan buah pada pohon durian kita nantinya Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan unsur hara dan keunggulan dari pupuk MKP Ini bisa kita lihat para sahabat untuk unsur hara dari pupuk MKP ini K2O5-nya itu atau pospatnya itu sekitar 52% K2O atau potasium oksidnya itu sekitar 34% Sedangkan keunggulan dari pupuk MKP ini bisa juga kita lihat para sahabat pada nomor 3 disini yaitu Merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan serta mencegah kerontokan bunga dan buah Jadi saya gunakan pupuk MKP ini untuk mencegah nantinya kerontokan dan merangsang munculnya bunga dari pohon durian saya Baik para sahabat pencinta tanaman durian itulah tadi beberapa keunggulan dan unsur hara yang sudah saya perlihatkan dari kedua jenis pupuk ini yang akan saya gunakan nantinya Kemudian langkah berkunyah saya akan perlihatkan cara kita melakukan pemupukan pada pohon durian kita Namun sebelum saya memperlihatkan caranya terlebih dahulu saya perlihatkan bahan yang perlu kita persiapkan Yang pertama disini saya siapkan sendok makan dimana nantinya dari sendok makan ini saya gunakan untuk sebagai takaran dari pupuk yang akan saya berikan pada pohon durian saya Kemudian yang berikutnya disini saya siapkan air itu sekitar 10 liter Dimana sistem pempukan yang akan saya berikan pada pohon durian saya nantinya disini yaitu dengan sistem kocor Atau penyiraman pada sekitaran pohon durian saya Namun para sahabat juga bisa memberikan pemberian pupuk pada pohon duriannya dengan sistem tabur Namun untuk pemberian pupuk pada sistem tabur sebaiknya pada saat kondisi tanah lagi basah atau lembab Jangan kita lakukan pemberian pupuk secara tabur itu di sekitaran pohon durian kita apabila kondisi dari tanah dari sekitaran pohon durian kita mengalami kekeringan Bisa juga kita lakukan pempukan secara tabur pada saat tanah kering namun setelah kita lakukan pempukan Dari pupuk itu kita siram di sekitaran pohon durian kita agar nanti dari pupuk itu bisa cepat meresap sehingga nanti mudah diserap oleh akar tanaman pohon durian kita Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan cara kita melakukan pemberian pupuk pada pohon durian kita Yang pertama kita ambil pupuk yang kita sudah siapkan Dimana untuk dosis masing-masing dari kedua pupuk yang akan saya gunakan nantinya disini yaitu saya menggunakan perbandingan 1 banding 1 Dan dosis yang saya gunakan dari setiap jenis pupuk ini yaitu saya menggunakan sekitar 200 gram Jadi nanti total pupuk yang saya gunakan untuk perponduran saya sekitar 200 gram Jadi disini untuk takaran yang saya gunakan dalam 1 sendoknya ini sekitaran 20 gram Jadi setiap jenis pupuk yang saya gunakan nantinya disini masing-masing 10 sendok Baik yang pertama ini saya ambil pupuk keno 3 putih untuk saya masukkan ke air yang sudah saya siapkan Ini saya takar menggunakan sendok sekitaran 10 sendok atau sekitar 200 gram Cukup Kemudian yang berikutnya saya ambil pupuk MKP Saya juga takar menggunakan sendok itu sekitaran 10 sendok atau sekitaran 200 gram Baik cukup Setelah pupuk kita masukkan kemudian dari pupuk yang sudah kita masukkan tadi kita aduk sampai benar-benar larut Baik pupuknya sudah larut Kemudian langkah berikutnya saya akan lakukan pengocoran di sekitaran pohon durian saya Disini sebelum kita melakukan pemberian pupuk pada pohon durian kita Sebaiknya di sekitaran pohon durian kita itu kita bersihkan seperti ini Bisa kita lihat para sahabat Kita bersihkan dari rumputan atau gulma yang ada di sekitaran pohon durian kita Agar nanti dari pupuk yang kita berikan pada pohon durian kita Sepenuhnya diserap oleh pohon durian kita Jadi dari gulma-gulmanya disini kita bersihkan seperti ini Ini di sekililing pohon durian kita atau di sekitaran tajuk pohon durian kita seperti ini Baik langsung saya memberikan pupuk pada pohon durian saya ini Dimana untuk sistem pengocoran yang saya lakukan disini adalah tinggal menyiram di sekitaran pohon durian saya Kira-kira jarak dari batang pokok yang saya lakukan pengocoran itu sekitar kurang lebih 1 sampai 1,5 meter Ini saya siram saja seperti ini Karena disini kita berikan pupuk sistem kotor Jadi nantinya dari pupuk ini langsung meresap pada tanah Dan nantinya bisa diserap oleh akar tanaman durian kita Ini kita siram keliling seperti ini para sahabat Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua inilah pemberian pupuk yang sudah saya berikan pada pohon durian saya dengan sistem kocor Yaitu dengan cara saya melakukan penyeraman di sekitaran pohon durian saya dengan sistem keliling seperti ini Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua demikianlah apa yang sudah saya pelatkan cara kita melakukan pemberian pupuk pada pohon durian kita Agar nanti bisa merangsang keluarnya bunga dan mencegah kerontokan bunga pada pohon durian kita Semoga dengan apa yang sudah saya pelatkan ini bisa bermanfaat Terima kasih Salam sukses selalu Salam pencinta tanaman durian Salam pencinta tanaman durian kita